Pasukan militer Israel semakin terhimpit dengan serangan bertubi yang dilakukan kelompok pendukung Hamas. Israel kini mendapatkan serangan bertubi dari Houthi di Yaman. Di kondisi bersamaan, Israel Judga diserang oleh milisi Hamas di Lebanon. Pada Rabu 1 November 2023, Pasukan Pertahanan Israel IDF menerima serangan dari Hezbollah di Lebanon Selatan. Hezbollah juga meluncurkan rudal anti-tan menuju wilayah Israel di Zar-Eti. Tan KDF kemudian dikerahkan untuk melumbuhkan serangan tersebut. Hezbollah juga menyerang militan Siones di wilayah Yeftar. Di saat yang bersamaan, kelompok Houthi di Yaman juga menyerang Israel sejak selasa 31 Oktober 2023. Drone dan rudal Houthi yang dipersenjatai Iran menyerang sejumlah titik vital di wilayah Israel. Bahkan, pada Rabu 1 November 2023 malam, setidaknya ada lima serangan diluncurkan Houthi. Serangan dari berbagai sisi ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel yang enggan untuk melakukan upaya gencatan senjata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!